Langsung ke Bang Oto, Bang Oto ini sepertinya jalannya persidangan masih panjang begitu, jadi masih harus menghadapi Hakim Binsar. Kalau dari tim kuasa hukum, harapannya bagaimana? Ya, kami sungguh-sungguh berharap supaya dia bisa diganti ya. Sebaiknya kalau tidak, terus terang saja saya tidak meyakini lagi bahwa ini akan bisa, pengadilan ini menjadi fair ya. Ya, kasihan juga Hakim yang dua kan tidak ada masalah buat kita. Tetapi kalau tetap Pak Binsar di situ, terus terang saja kami tidak meyakini akan ada putusan yang baik buat peradilan ini. Nah, jadi harapan kita kalau boleh, Majelis Ketua Pengelian Negeri termasuk Mahkamah Agung mempertimbangkanlah inilah. Saya kena percaya kalau mereka melihat semua kan ada di Youtube itu ya. Itu yakin sekali lah bahwa itu ada cukup alasan gitu. Baik, Pak Hara, kalau Anda lihat ini masih menjadi fokus perhatian halayak besar begitu. Apa yang harus dilakukan oleh Hakim di sini supaya kita terlihat persidangan ini benar-benar profesional memang mengadili Jessica? Ya, makasih. Jadi saya kebetulan mantan Hakim. Jadi saya mintalah kepada Hakim ini, siapapun bukan hanya Hakim di PN Jakarta Pusat, seluruh Hakim lah. Agar fokus kepada tugas yang dibebankan kepadanya, ya ikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, jangan menyimpang dari aturan. Itu yang dikatakan profesionalisme itu. Tidak menyudutkan? Tidak menyudutkan, tidak memihak, tidak menggiring dan sebagainya. Tidak mengeluarkan opini pribadi? Iya, itu seperti itu. Oke, Prof Maru, ini kalau misalnya kita lihat memang masih menjadi perhatian publik yang begitu besar, menyinta perhatian publik di sini. Apa yang harus diperlihatkan dalam hal ini mungkin juga Hakim-Hakimnya ya, supaya bisa membuat keputusan yang seadil-adilnya? Ya, saya kira sikap profesional itu salah satu yang ada di dalam kode etik yang harus dianut secara tegas oleh Hakim adalah sikap tidak memihak itu yang akan dipertunjukkan oleh baik kata-kata, sikap bahkan juga gerakan mata itu akan dijaga sedemikian rupa bahwa kita itu tidak memihak terhadap siapapun kecuali kepada hukum. Saya kira memang ini satu kelemahan di dalam pendidikan Hakim di Indonesia. Teknik persidangan itu merupakan suatu mata pelajaran yang harus ditanamkan benar sedemikian rupa sehingga tergambar independensi dan imparsialitas atau sikap tidak memihak Hakim dengan bagaimana persidangan itu akan dijalankan. Saya kira ini menjadi perhatian bersama, saya kira. Baik, Profesor Maru, Bang Otto dan juga Pak Harap terima kasih sudah bergabung bersama kami.